Pemerintah Kota Jambi menggelar rapat bersama Forkopimda Kota Jambi terkait dengan persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru 2022 di Aula Bapeda Kota Jambi Senin 19 Desember 2022 sore. Dalam rapat ini, Pemkot Jambi memberikan izin untuk berkegiatan malam selama Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan rapat bersama Forkopimda Kota Jambi guna mempersiapkan pengamanan pada saat Natal dan Tahun Baru 2023 mendata. Dalam kegiatan rapat pengamanan Natal dan Tahun Baru yang diadakan di Aula Bapeda Kota Jambi Senin 19 Desember 2022 sore, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi tetap mengimbau agar masyarakat Kota Jambi tetap menerapkan protokol kesehatan guna menjaga kesehatan pada saat Natal dan Tahun Baru. Nantinya, Pemerintah Kota Jambi akan melakukan kunjungan di beberapa gereja yang ada di Kota Jambi. Kemudian pada saat Tahun Baru, Pemerintah Kota Jambi menyetujui adanya kegiatan midnight shield di mal hingga jam 12 malam. Selain itu, untuk hotel, Pemerintah Kota Jambi menyetujui adanya kegiatan malam pada saat malam Tahun Baru nanti. Pemerintah Kota Jambi Pemerintah Kota Jambi menyetujui adanya kegiatan malam dan Tahun Baru yang disembahakan oleh Pemerintah Kota Jambi berserta Pemerintah Kota Jambi. Tadi kita putuskan yang pertama terkait dengan rayaan ibadah. Rayaan ibadah tetap diaksanakan seperti biasa, seperti sebelum COVID-19, tapi tetap menjaga protokol kesehatan masing-masing. Jadi tidak perlu diingatkan lagi, yang penting masing-masing sadar tentang terkait dengan protokol kesehatan. Kalau merasa ragu harus pakai protokol kesehatan, silakan pakai masker. Kalau rasa misalnya sudah oke, badan sehat, tidak oke maskeran juga silakan. Kemudian terkait dengan kunjungan, Orko Bida nanti ada lima gereja yang akan dikunjungi, dua gereja katolik, tiga gereja kristen atau protokol kesehatan. Itu perwakilan PBI dan PPPI nantinya.